Dewi kebuang hitam jilid tiga. Kiyoklan terbelalak. Jurus-jurus tendangan dia teringat mei hong, hektometer, aku tak mempunyai itu, sutai. Yang kupunyai hanya ini dan ilmu pedang larisan suboku. Benar, kau mainkan hanglui kiam sut. Berarti kau murid Tian San Giyokli. Kudengar gurumu sudah meninggal, dibunuh Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo. Benarkah? Benar. Dan kau menjadi begitu ganas karena kematian gurumu. Tidak, Kiyoklan terisak. Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo yang membunuh guruku sudah tewas, sutai. Aku kecewa dan sakit hati bukan karena ini. Aku, aku. Kau patah hati Kiyoklan tertegun. Hektometer, agaknya ini, anak baik. Dan orang muda memang paling peka menghadapi yang satu itu. Kau pasti patah hati, gagal mencinta seorang pemuda. Dari mana sutai tahu? Bukankah sinar matamu yang memberitahu itu? Ada luka dalam di hatimu. Kalau bukan kematian gurumu yang membuatmu kejam tentu tentang yang satu ini. Kegagalan cinta kasih memang dapat membuat orang menjadi kejam, baik pria ataupun wanita. Benar, Kiyoklan mengaku, akhirnya tak dapat menyembunyikan diri juga. Aku sakit hati disakiti laki-laki, sutai. Aku kecewa dan patah hati karena ini. Nah, apa Pini bilang? Tentu itu. Tidak aneh. Kesedihan orang muda gampang ditebak. Kalau bukan urusan pacar apalagi. Eh, bisakah kau ceritakan pada Pini siapa pemuda itu, anak baik? Dan bagaimana asal mulanya? Dia bernama Bun Hwi, seorang pangeran. Ah, pemuda yang akhir-akhir ini banyak diributkan orang itu. Yang katanya mendapat cupu naga? Benar, dialah itu. Dan ilmu silatku tadi juga atas pemberiannya. Bagaimana ini Nikowi itu mengerutkan kening? Cupu naga tidak menyimpan dua jurus itu saja, Kiyoklan. Ada banyak jurus yang tersimpan dan semuanya hebat. Aku hanya mendapat tutupnya. Tanda petik. Oh Nikowi ini mengerti, mengangguk-angguk. Begitukah? Lalu bagaimana selanjutnya? Aku mencintai pemuda ini, tapi dia bercabang Kiyoklan gemas. Dia menyatakan cintanya padaku, Sutai. Tapi di samping itu katanya juga mencinta Mei Hong. Mei Hong? Siapa ini? Dia murid HWI Sien Kai, Hektometer, teruskan. Dan karena ini aku lalu melabraknya siapa? Si Mei Hong itu, gadis tak tahu malu itu. Hektometer, HMM lalu bagaimana? Gadis ini juga mencintai Bun HWI. Benar, aku merasa tersaing, Sutai. Aku merasa disakiti. Bun HWI itu laki-laki metuk keranjang, yang sini dia bilang suka sedang, yang sana dia bilang cinta. Begitulah laki-laki, Nikowi ini tersenyum. Dan kau tak dapat menerima ini, Kiyoklan? Tentu saja. Mana mungkin aku menerimanya, Sutai? Belum kawin saja dia itu sudah bercabang hatinya, mendua. Apalagi kalau sudah menikah. Jangan-jangan wanita lain pun diincar dan aku disakiti setiap hari. Baik, maumu bagaimana? Aku menghendaki dia mencintai aku seorang, tapi dia seorang pangeran, kan? Kiyoklan tertegun. Dan seorang pangeran berhak berbuat begitu, Kiyoklan. Sistem masyarakat kita sudah membudayakan hal begitu. Kaisar atau pangeran memang dapat beristeri dua, atau lebih. Dan kau agaknya tak mungkin menghendaki pemuda itu menjadi milikmu seorang. Kalau begitu tak sedih aku menikah. Tak mau aku dimadu dan biarku bunuh pangeran Jahanam itu. Tapi dia mendapat cupu naga. Dan Pini dengar dia memiliki kekebalan aneh, tubuhnya tak dapat dibacok. Bagaimana kau membunuhnya? Tidak, ini pikiran susat, Kiyoklan. Kalau kau mau dengar nasihat Pini memang sebaiknya kau tak menikah. Kau terlampau keras, kau akan lebih bahagia jika menjadi Nikou. Kiyoklan terkejut. Anak baik, Nikou itu melanjutkan. Bukankah kau katakan sendiri tak sudi menikah daripada dimadu? Nah, kau cocok hidup seperti Pini, anak baik. Melajang dan hidup untuk Tuhan. Tapi, tapi apa? Bukankah tak baik memusuhi seseorang dan diracun denam? Pini juga pernah mengalami itu, Kiyoklan. Dan kini Pini merasa bahagia setelah menjadi Nikou. Urusan laki perempuan memang repot, sebaiknya kau ikuti jejak Pini dan menjadi Nikou. Kiyoklan tiba-tiba menangis. Sutai, haruskah aku menggundul rambutku? Haruskah aku melupakan pemuda yang tak dapat kulupakan itu? Aku tak dapat melakukannya, Sutai. Aku terlalu mencinta pemuda itu dan tak dapat berpisah. Kalau begitu kau harus menyadari keadaan. Kau harus mengetahui bahwa kedudukan wanita memang lebih lemah dibanding laki-laki. Wanita selamanya begitu, tak mungkin kau merubah kehendak kalau laki-laki punya mau. Lalu apakah aku harus mengalah? Apakah aku diam saja? Inilah, hatimu keras, anak baik. Kau tak dapat menerima sesuatu yang tidak cocok dengan keinginanmu. Sekali kau menetapkan putih maka itu haruslah putih, atau kalau itu kau bilang hitam maka itu pun harus hitam. Ah, Pini mendapat firasa jelek. Kau tak dapat bahagia dengan pemuda itu. Kiyoklan tiba-tiba pucat. Sutai, kau meramal begitu mengerikan untuk nasibku? Kau bahkan membuatku semakin menderita. Oh, tidak. Jangan, Sutai. Jangan. Aku tak mau, aku ingin bahagia. Dan Kiyoklan yang menangis serta terseduh memeluk Nikou itu lalu mengguguk dan ngeri mendengar ramalan Nikou ini. Entah kenapa dia begitu percaya dan perbawa kuat memancar dari omongan Nikou ini. Lian ing Nikou seorang sakti, tak mungkin kata-katanya bohong. Dan ketika Nikou itu mengelus rambutnya dan Kiyoklan mengguguk tiba-tiba gadis ini bangkit berdiri mengepal tinjunya, berteriak. Ku bunuh Mei Hang itu, biar ku bunuh dia. Dan Kiyoklan yang melompat dan mau terbang meninggalkan tempat itu mendadak disambar dan ditarik lembut. Anak baik, duduklah. Suara itu berpengaruh besar. Lian ing Nikou sendiri sudah memijit kepala Kiyoklan, lembut dan halus. Getaran tenaga dingin memadamkan rasa panas di kepala. Kiyoklan terkejut dan menghentikan tangisnya. Dan ketika Nikou itu tersenyum dan memandang ke depan tiba-tiba Nikou ini menuding. Kau mau kesana? Disana ada kelenteng, Kiyoklan. Mari sembah yang dan pini temani Lian ing Nikou menarik. Kiyoklan menurut dan tiba-tiba disendal. Begitu bergerak tau-tau secara mengejutkan Nikou ini telah meloncat sejauh 10 tombak, bukan main. Dan ketika Kiyoklan tertegun dan mengikuti temannya tiba-tiba dia telah diajak terbang dan tak lama kemudian sudah tiba di depan sebuah kelenteng tua, kelenteng kosong yang tak berpenghuni. Nah, disini lebih baik daripada disana. Disini tak ada kuburan menemani, mari masuk dan sembah yang Nikou itu berkelebat, membersihkan altar yang berdebu dan sebentar kemudian sudah memasang lilin, tiga buah banyaknya. Dan ketika Kiyoklan menerong dan bingung harus berdoa apa Nikou itu sudah memberi petunjuk. Mari kita tanya Kuan Im Pou Wasat. Tiga lilin ini adalah gambaran kau dan Bun HWI serta Mei Hang itu. Siapa yang tertiup pangin dan padam dialah tandanya tak berjodoh dengan pemuda itu. Kiyoklan tiba-tiba tak enak, bergebar. Aku harus berdoa bagaimana? Kau ikuti kata-kata pini, Kiyoklan. Mari berlutut dan dengarkan lian ing Nikou menyalakan lilin, memasangnya berjajar dan tak lama kemudian Nikou itu. Sudah berkomat kamit, Kiyoklan menggigil di sebelah dan ngeri oleh doa Nikou ini. Suaranya bergetar dan mengaung bagai lebah. Dan ketika Nikou itu menyuruh dia mengikuti dan Kiyoklan menirukan doanya mendadak tak lama kemudian lilin yang ada di depan Kiyoklan padam. Ah Kiyoklan terkesiap, pias mukanya. Lilin ini padam, sutai. Padam. Lian ing Nikou membuka mata. Mereka sudah selesai berdoa, tepat sekali ketika lilin itu padam. Nikou ini tertegun dan mendesah, tidak kelihatan begitu kaget. Dan ketika dia mengangguk dan getir memandang Kiyoklan Nikou ini menjawab, Ya, padam, Kiyoklan. Padam. Artinya jawabannya sudah didapat dan kau tak berjodoh dengan pemuda itu. Oha Kiyoklan menangis. Kenapa begini, sutai? Kenapa begini, begini atau begitu tak jadi soal, anak baik? Yang jelas doa kita telah dijawab. Dan kita harus tahu itu. Tapi aku tak dapat melupakan pemuda itu, aku mencintainya. Sudahlah, sekarang kita keluar, Kiyoklan. Ada seseorang ku dengar langkahnya Kiyoklan terkejut, menghentikan tangisnya dan ditarik keluar. Dia tak mendengar apa-apa tapi Nikou itu berkata ada orang, berarti benar karena Nikou itu memang liai, dia kalah tajam. Dan ketika mereka keluar dan berkelebat di depan pintu maka benar saja di halaman kelenteng masuklah seorang pemuda yang sudah dikenal. Bun Hwee. Lian Ingikou terkejut. Kiyoklan sudah tak dapat menahan seruannya itu, pemuda di depan terkejut dan menoleh. Dua pasang metu segera beradu dan Bun Hwee pun memanggil nama Kiyoklan, melejit dan sudah tiba di depan gadis ini. Dan begitu Bun Hwee berseri dan girang menemukan gadis ini maka Bun Hwee memegang lengannya dan tertawa. Eh, kau di sini, Kiyoklan? Bikin apa? Ah, kebetulan sekali, aku mencarimu. Aku mendengar gerakan di sini dan datang. Eh, siapa Nikou ini Kiyoklan? Kau sudah punya teman? Kiyoklan terseduh. Tiba-tiba dia tak dapat menahan diri dan sudah menubruk pemuda itu, Bun Hwee dipeluknya ketat dan Kiyoklan tidak menjawab pertanyaan itu. Jawaban doa tadi bahwa dia tak berjodoh dengan Bun Hwee membuat perasaannya sakit, hati serasa ditusuk dan nyeribukan main. Kini pemuda itu datang dan menyatakan mencari dirinya, berarti Bun Hwee ada perhatian dan tentu saja perasaannya menggelengat. Kecewa dan girang tapi juga takut. Maka begitu Bun Hwee datang dan memegang lengannya tiba-tiba Kiyoklan menangis dan sudah merintih meremas-remas punggung pemuda ini. Bun Hwee, oh, jangan tinggalkan aku. Aku takut, aku ngeri. Hektometer, aku memang mencarimu, Kiyoklan. Aku telah bertemu Mei Hang dan disuruh mencarimu. Siapa Niko ini? Bagaimana kau ada di sini? Mei Hang Kiyoklan tiba-tiba merenggut lepas pelukannya, melotot. Kau selalu menyebut-nyebut nama ini setiap bertemu aku? Kau selalu menyakiti hatiku? Oh, kau kejam, Bun Hwee. Kau tak tahu perasaan wanita. Kau keparat. Hektometer Lan Ing Niko tiba-tiba maju selangkah. Inikah pemuda yang kau sebut-sebut kepada Pini, Kiyoklan? Diakah Bun Hwee? Benar, Kiyoklan marah-marah. Dialah Bun Hwee, sutai. Lihat betapa berkali-kali dah menyebut nama Mei Hang di depanku. Aku benci gadis siluman itu, aku benci kepadanya. Bun Hwee terkejut. Siapakah lor kiam put? Pini lian ing Niko, Niko itu tersenyum lembut, matanya bersinar-sinar memandang Bun Hwee. Dan Pini telah mendengar cerita Kiyoklan, anak muda. Maaf Pini tak bermaksud mencampuri, lalu memandang Kiyoklan Niko ini bertanya, Kiyoklan, bagaimana sekarang? Apa keputusanmu? Maukah kau ikut Pini dan melepas persoalan ini? Kiyoklan bingung. Urusan cinta harus dihadapi dengan rasional, anak baik, jangan emosional. Pini telah memberimu nasihat panjang lebar, sekarang terserah kau keputusan apa yang hendak kau ambil. Pini tak mendesak, kalau kau ingin ikut Pini maka ikutlah sekarang. Tapi kalau kau menolak Pini juga tak akan berbuat apa-apa, hanya Pini akan segera pergi. Hektometer, Bun Hwee campur bicara. Apa hubunganmu dengan Sutai ini, Kiyoklan? Kenapa bicara begitu aneh? Dia, dia guruku, Kiyoklan tiba-tiba melirik Niko itu, mendapat senyum lebar. Kami baru bertemu, Bun Hwee. Tapi, aku merasa cocok dan suka. Kalau begitu kau akan ikut dengannya, apa maksud Mulian Ing Niko tiba-tiba bertanya. Kau mau apa, anak muda? Apa keperluanmu dengan Kiyoklan? Aku mau mengajaknya untuk, eh, melihat-lihat kecocokan di antara kita. Berjalan-jalan, itu saja? Tidak, dia berbicara tentang komunikasi, Sutai. Katanya dia mau melihat apakah di antara kita ada komunikasi. Aku tak mengerti maksudnya ini, aku sebal. Lian Ing Niko tertegun. Jawaban melengking yang diserukan Kiyoklan ini tiba-tiba membuat dia terkejut. Sebagai orang tua berpengalaman tentu saja dia tahu arti kata-kata itu, betapa dalam dan luas maknanya. Orang muda yang belum mengerti tentu tak menangkap sarinya, maklum, belum merasakan betapa pentingnya arti kata-kata itu. Nanti kalau sudah ketanggor baru ketemu batunya. Sadar di belakang bahkan mungkin sadar setelah terlambat. Dan Lian Ing Niko yang tentu saja berbeda kera menangkapnya dibanding Kiyoklan tiba-tiba sudah menghadapi Bun HWI lagi. Anak muda, coba jelaskan apa maksudmu itu. Apa yang kau maksud dengan komunikasi? Hektometer, Bun HWI ragu-ragu. Bolehkah ku jelaskan, Kiyoklan? Apakah aku harus berterus terang kepada orang lain? Pini sudah dianggap gurunya, anak muda. Pini bukan orang lain bagi Kiyoklan. Benar, Kiyoklan mengangguk. Lian Ing sutai seperti orang tuaku sendiri, Bun HWI. Kau ceritakan saja seperti apa yang hendak kau ceritakan padaku. Baiklah, Bun HWI bersinar-sinar. Aku hendak menjelaskan masalah ini, sutai. Bahwa sebenarnya, Hektometer, aku bingung menentukan pilihanku. Kami bertiga, maksudku Mei Hang dan Kiyoklan ini. Tanda petik. Ya, ya, Pini telah mengerti. Mei Hang kau cinta sementara Kiyoklan ini pun kau suka. Lihat, Kiyoklan memotong. Betapa macu keranjangnya, sutai. Masakah orang mencinta bisa dua sekaligus? Aku tak percaya, itu bohong. Diamlah, Lian Ing Niko menegur, melihat muka Bun HWI yang merah. Kau jangan memenotong dulu, Kiyoklan. Dengar dan lihat saja keterangan pemuda ini. Pini lihat dia mencoba bersikap jujur. Bun HWI mendapat angin. Benar, aku mencoba bersikap jujur dalam masalah ini, sutai. Tapi Kiyoklan tak mau mengerti. Sering dia memutus pembicaraan sebelum aku selesai, aku merasa dipersulit. Cih, siapa yang dipersulit? Kau lah yang menyulitkan aku, Bun HWI, bukan aku yang menyulitkan kau. Sabar, jangan memotong. Diamlah Lian Ing Niko menegur, melihat perbedaan, dua anak muda itu. Kau jangan ngotot dulu, Kiyoklan. Kalau baru begini saja sudah sering cekcok lalu bagaimana kalau sudah berumah tangga nanti? Bukankah Pini bilang kau harus diam? Anak muda ini akan bicara, tunggu giliranmu kalau juga ingin bicara. Terpaksa, Kiyoklan menggigit bibir. Dia mendongkol tapi mulai dapat menerima itu, diam-diam memaki Mei Hang sebagai si bibit penyakit. Gadis siluman itulah yang membuat Bun HWI bercabang, padahal dialah yang lebih dulu berkenalan dengan pemuda ini. Mei Hang belakangan, tapi maunya duluan. Keparat. Dan ketika Bun HWI menelan ludah dan kecut memandang Niko ini Bun HWI lalu mulai bercerita apa sesungguhnya yang dia kehendaki. Bahwa terhadap Mei Hang maupun Kiyoklan dia sama-sama suka, masing-masing pernah memberi budi kepadanya dan tentu saja tak ingin dia menyakiti mereka, baik Kiyoklan maupun Mei Hang. Dan ketika dia mulai bercerita bahwa dia dipaksa untuk memilih seorang saja di antara mereka dan tentu saja ini menyulitkan dirinya karena berarti seorang yang lain akan sakit hati. Maka dengan hati-hati namun jelas dia menyatakan keinginannya untuk melihat kepada siapakah dia lebih cocok. Artinya, dia harus mengenal mereka lebih dekat dan melihat kepada siapakah dia lebih dimengerti, Mei Hang atau Kiyoklan. Dan karena urusan itu dirasa membutuhkan waktu dan Mei Hang ataupun Kiyoklan ingin diajaknya bergaul selama beberapa bulan untuk menetapkan hatinya maka sampai di sini Bun HWI berhenti sebentar. Aku telah menawarkan itu kepada Kiyoklan. Kami ingin bersama-sama selama kurang lebih enam bulan. Kiyoklan menerima tapi dengan catatan aku tak boleh mendekati Mei Hang dan melakukan hal yang sama. Tentu saja, aku tak sudi kau berpindah dari satu wanita ke wanita lain, Bun HWI. Betapa enaknya engkau, betapa senangnya engkau. Ah, Bun HWI menangkis. Aku tak melakukan apa-apa terhadap kalian, Kiyoklan. Senang apa? Enak apa? Hektometer, HMM begitu ya. Kau lupa waktu memeluk-meluk Mei Hang? Kau lupa. Waktu menciumnya? Bun HWI terkejut. Kiyoklan, waktu itu kalian sama-sama terluka. Aku melakukan itu karena kasih dan sayangku kepada kalian. Bagus, satu laki-laki menikmati dua wanita. Apakah ini pantas? Apakah ini tidak memanaskan hatiku? Stop lian ingkau merah mukanya. Urusan itu urusan pribadi kalian, anak-anak. Pini tak mau dengar. Pini berpendapat asal kalian tidak melangkah terlalu jauh maka itu pun wajar. Maklum, muda sama, muda. Ah, kau mengijankan pemuda ini memeluk-meluk Mei Hang, sutai. Kau membolahkan mencium segala? Kiyoklan Bun HWI akhirnya membentak, malu sekali. Aku melakukan itu juga kepadamu. Kenapa kau menyudutkan Mei Hang melulu? Sudah ku bilang aku sama-sama sayang kepada kalian, Kiyoklan. Dan aku sama-sama mencinta. Inilah sekarang buktinya. Dan aku sesungguhnya tak dapat memilih siapa yang harus kuambil. Hektometer, HMM lian ingnikon wajadi jengah. Kalian jangan ributkan itu di depanku, anak-anak. Pini seorang pendeta, Pini malu mendengar itu. Sudahlah, jangan bertengkar dan biarkan pemuda ini melanjutkan ceritanya. Kiyoklan merah padam. Nyaris ia menangis oleh bentakan Bun HWI tadi, pemuda ini dirasa kasar. Kebenciannya kepada Mei Hang semakin bertambah dan meluap. Jahanam gadis itu, kalau ada di situ tentu sudah diterjangnya. Dan ketika Bun HWI melanjutkan ceritanya dengan muka yang tak kalah merahnya maka pemuda ini berkata bahwa dia ingin meneruskan maksudnya, begaul dalam batas-batas yang wajar bersama Kiyoklan maupun Mei Hang. Dulu Kiyoklan sudah dijumpainya tapi menolak. Dan ketika dia tiba pada pertemuannya dengan Mei Hang dan menyatakan bahwa Mei Hang mengizinkan dia bergaul dengan Kiyoklan makalian ingin kau batuk-batuk. Gadis itu memperbolahkan kau bersama Kiyoklan? Justeru dia yang meminta aku ke sini, sutai. Tadinya aku mau mengajak dia lebih dulu tapi Mei Hang menolak. Hektometer, Nikowini mengangguk-angguk, mulai melihat perbedaan dasar itu. Perbedaan antara Kiyoklan dan Mei Hang. Mei Hang tampaknya lebih memiliki pengertian daripada Kiyoklan ini, gadis yang keras sekali. Dan ketika dia tersenyum dan kagum menyaksikan kejujuran Bun Hwe ini Kowini lalu menoleh kepada Kiyoklan. Nah, sekarang terserah kau, Kiyoklan. Bun Hwe ingin mengenalmu lebih dalam selama enam bulan itu. Sekarang ku mengerti maksudnya, dia mengadakan penjajagan. Betul kata-katanya itu, kalian memang harus dapat berkomunikasi dengan baik. Kalau belum apa-apa sudah sering cekcok begini maka Pini melihat tak baiknya komunikasi di antara kalian. Sekarang terserah kau, maukah diajak atau ikut Pini. Aku mau diajak, tapi Bun Hwe tak boleh ke dia. Nah, lihat itu, Bun Hwe marah. Kiyoklan ini mau menangnya, sutai. Dia tak adil dan lebih mengerti Mei Hang. Aku kecewa oleh sikapnya yang keras ini. Ya ya, memang Mei Hang lebih baik. Mei Hang lebih mengerti. Kenapa tidak kesana saja kau, Bun Hwe? Kenapa mencari aku dan membujuk? Aku tak sudi kau mendekati gadis itu, habis perkara. Kalau kau memang lebih mencinta Mei Hang pergilah dan tinggalkan aku. Kiyoklan tiba-tiba menangis, naik darah dan gusar sekali melihat Bun Hwe lebih memuji Mei Hang. Kata-kata itu seakan minyak disiramkan ke api. Dan begitu dia membentak dan marah memandang Bun Hwe, tiba-tiba Kiyoklan memutar tubuhnya dan melompat pergi. Kiyoklan. Dua orang itu terkejut. Bun Hwe dan Lian Ing Niko memanggil. Kiyoklan tak menggubris dan mengguguk di sana, meneruskan larinya dan malah mengerahkan ginkang, terbang dan meninggalkan dua orang itu tanpa banyak cakap lagi. Kekecewaan dan kemarahan Kiyoklan menjadi berkobar setelah Bun Hwe menyatakan dia tak semengerti Mei Hang, bukan main tajamnya kata-kata itu. Kiyoklan merasa Bun Hwe terlalu menjunjung tinggi saingannya, bukan main panasnya. Tapi Bun Hwe yang berkelebat dan mengejar tiba-tiba menangkap pundak gadis ini. Kiyoklan, tunggu. Kiyoklan tertangkap. Bun Hwe tahu-tahu menahan larinya, Kiyoklan membalik dan melengking. Dan begitu Bun Hwe bicara dan dia menggerakkan tangan tahu-tahu tangannya menampar dan mulut pun berseru, lepas, jangan ganggu aku pelak. Pelak dan Bun Hwe yang terpelanting dengan pipi bengap tiba-tiba mengeluh dan memanggil lagi, melompat bangun dan melihat Kiyoklan sudah meneruskan larinya. Bun Hwe penasaran dan mengejar. Dan ketika dia melayang dan turun di depan gadis itu sekonyong-konyong Kiyoklan menerjang dan mengamuk. Bun Hwe, kau tak perlu mengejar aku. Pergilah atau kau ku bunuh Sing Dan. Pedang yang sudah dicabut dan digerakkan gadis itu menusuk dan membacok tiba-tiba sudah menyambar dan bergerak ke sana-sini, cepat dan penuh kemarahan dan Bun Hwe mengelak. Pemuda ini marah dan terbelalak, coba membujuk tetapi gagal. Dan ketika dia lambat berkelit dan baju pundaknya robek tertikam makalian ing Niko sudah berkelebat di situ berseru menahan. Kiyoklan, tahan. Dengarkan omongan pini, pelak dan pedang yang terlepas dari tangan Kiyoklan dikebut Niko W itu tiba-tiba membuat Kiyoklan terseduh menutupi mukanya. Sutai, kau bunuhlah aku, bunuhlah. Hektometer, sabar. Penang Niko W ini memeluk, menepuk-nepuk pundak gadis itu. Kalau kau tak suka di dekati Bun Hwe biarlah kau mengikuti pini, anak baik. Jangan mengumbar kemarahan begini dan sadarlah. Padamkan dulu api kemarahanmu itu, pandanglah pini Kiyoklan didorong, diangkat wajahnya dan lian ing Niko menyuruh gadis itu memandangnya. Kiyoklan mengguguk dan menangis. Dan ketika dia tak kuat dan merontah melepaskan diri maka bun Hwe iganti menyentuh pundaknya. Kiyoklan, kenapa begini jadinya? Aku tak bermaksud menyakitimu, Kiyoklan. Betapapun kau lahir, menyelamatkan aku pertama kalinya. Tanpa kau didusun kileng tentu aku sudah tewas di tangan pengawal Bongloya. Aku ingin mengajakmu bicara baik-baik, aku tak bermaksud melukai dirimu. Oh, kalau begitu jangan kau dekati siluman betina itu, bun Hwe ig. Aku benci kepadanya, aku tak mau kau dekat dengannya. Kau dan dia sama-sama sahabatku, Kiyoklan. Mana mungkin melakukan itu? Mei Hang pun berkali-kali menyelamatkan jiwaku, aku berhutang budi pada kalian berdua. Aku tak dapat meninggalkannya pula. Kalau begitu kau lebih memberatkan gadis itu? Hektometer, bun Hwe imarik napas berat. Tak ada yang lebih ku beratkan di antara kalian, Kiyoklan. Kalian sama-sama ku sayang, sukar bagiku untuk menjelaskan padamu bahwa sayang dan suka utak berat sebelah. Bahwa aku sama-sama, mencintai kalian dan hubungan baiklah yang inginku bina. Aku tak mencintai Mei Hang lebih dari perasaanku kepadamu. Tapi kau memuji-muji Mei Hang, kau mengatakan aku tak se-mengerti dia itu kenyataannya, Kiyoklan. Kau terlalu keras dan mau menangnya sendiri. Saja. Baiklah, aku memang tak suka kau berpindah-pindah dari satu wanita ke lain wanita, bun Hwe I. Kalau inipun kau anggap aku mau menangnya sendiri saja maka aku juga dapat berkata bahwa kau pun tak dapat mengerti perasaanku. Kau pun mau menangnya sendiri saja, kau tak mengerti perasaan wanita. Aku tak sudi kau melakukan itu dan lebih baik kita berpisah. Kiyoklan. Kiyoklan menangis. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya dia merasa sakit oleh perlakuan bun Hwe I itu. Bun Hwe I menganggap dia tak se-mengerti Mei Hang padahal pemuda itu pun juga tak dapat mengerti perasaannya. Kiyoklan membalik dan meloncat pergi, tangisnya mengiringi. Dan begitu gadis ini berkelebat dan pergi meninggalkan bun Hwe I maka Kiyoklan lenyap di kejauhan sana sementara bun Hwe I memanggil lagi. Kiyoklan. Gadis itu tak menggubris. Bun Hwe I mau mengejar tapi sebuah seruan lembut mencegahnya, lian ing Nikou telah menghadang dan batuk-batuk. Nikou ini semakin melihat jelas perbedaan watak itu. Dan ketika bun Hwe I tertegun dan mengerutkan kening memandang Nikou ini maka lian ing Nikou berkata. Kau tak ada kecocokan dengan gadis itu, bun Kongcu. Sebaiknya biarkan dia dan jangan dikejar. Pini melihat kalian harus berpisah. Tapi dia mendendam, aku ingin menerangkan ini agar dia tak sakit hati. Tanda petik. Menerangkan apa lagi? Kau hanya bisa melunakan hatinya kalau kau tak mendekati Mei Hong, Kongcu. Atau kau bersikeras dengan sikapmu dan Kiyoklan pun bersikeras dengan sikapnya. Sutai, bun Hwe I menggigil. Salahkah sikapku itu? Tidak benarkah sikapku itu? Hektometer, salah atau tidak tergantung dari sudut pandangnya, bun Kongcu. Kalau pertanyaan ini kau ajukan kepada Kiyoklan tentu dianggap salah. Tapi Pini dapat mengerti maksud hatimu, kau benar, tapi caramu yang salah. Benar tetapi salah? Bagaimana ini? Begini, Kongcu. Umumnya wanita harus tidak boleh dijujuri 100%. Maksudmu baik, kejujuranmu kuhargai. Tapi kalau dalam masalah begini kau membawa kejujuranmu itu maka ada wanita-wanita yang tak dapat menerimanya, dan diantaranya adalah Kiyoklan. Aku tak mengerti, bun Hwe I bingung. Aku jadi heran karena kejujuran yang hendak kuterapkan itu dianggap salah. Kejujuran itu sendiri tak salah, Kongcu, lian ingni kau tersenyum. Tapi caramu mengetrapkan kejujuran itulah yang di sini kurang tepat. Kau seharusnya tak perlu begitu jujur dengan Kiyoklan, kau tak usah memberitahu pada dia bahwa setelah bergaul dengan dia sekian bulan lalu kau hendak bergaul dengan Mi Hang selama sekian bulan juga. Ini yang tidak dapat diterima, yang ku katakan salah itu. Karena, mana mungkin wanita mau menerimanya? Ah, Mi Hang mau, sutai. Dan Mi Hang justru menyuruhku berbuat seperti ini bun Hwe I protes, memotong. Benar, dan itulah keberuntunganmu, Kongcu. Dan sesungguhnya ku beritahukan padamu bahwa wanita atau gadis seperti Mi Hang itu jarang didapat. Kau harus bersyukur, kau harus merasa berterima kasih karena gadis seperti Mi Hang itu ternyata memiliki pengertian demikian besar. Tapi ketahuilah, sebagian besar wanita tak seperti Mi Hang karena mereka tentu cemburu dan tak memperbolahkan kekasihnya untuk mendekati wanita lain meskipun itu demi alasan ini atau itu. Wanita hanya ingin memiliki kekasihnya untuk dirinya seorang, bukan orang lain. Ini pun harus kau mengerti. Bun Hwe I tertegun. Dan Keru mengetrapkan kejujuran inilah yang kunilai keliru, Bun Kongcu. Karena Keru seperti yang kau lakukan itu tak dapat diterima oleh sebagian besar. Wanita. Pini juga wanita, dan Pini juga pernah muda. Karena itu Keru yang kau terapkan ini kuanggap tidak tepat dan kejujuranmu adalah kejujuran yang kaku. Kaku? Ya, kaku, Kongcu. Tidak luwes. Jadi bagaimana seharusnya? Aku harus bersikap bohong Bun Hwe I penasaran. Tidak, bukan begitu, Kongcu. Melainkan seharusnya kau diam saja dan tidak perlu memberitahukan maksudmu itu. Bahwa secara diam-diam kau dekati Kyoklan dan setelah itu secara diam-diam pula kau dekati Meihong. Maksudmu itu tak usah diberitahukan pada mereka, karena begitu kau beritahukan maka mereka tentu menolak dan maksudmu akan kandas di tengah jalan, seperti sekarang ini. Oha Bun Hwe I mendusin, kagum dan kaget. Kau benar, sutai kau. Benar, aku sekarang sadar dan dapat menangkap kekeliruanku. Ya, tapi sekarang terlambat, Kongcu. Kau tak dapat memperbaiki kejujuranmu yang sudah terlanjur itu. Kyoklan tak dapat menerima. Kau tinggal memenuhi keinginannya atau sama sekali meninggalkan gadis itu. Bun Hwe I termangu-mangu, bingung. Menurutmu bagaimana, sutai tanyanya meminta pendapat, menyesal. Aku jadi memaki kebodohanku sendiri yang tidak dapat bersikap lues dalam mengetrapkan kejujuran. Itulah pelajaran bagimu, Nikowini tersenyum. Menurut Pini tinggalkan Kyoklan, Kongcu. Pini telah mendapat jawaban dalam doa bahwa gadis itu tak cocok untukmu. Sutai berdoa? Ya, baru saja, Kongcu, bersama gadis itu. Dan Pini serta Kyoklan telah mendapat jawaban bahwa kalian tak berjodoh. Lilin di dalam masih menyala. Bun Hwe I terbelalak, melompat ke dalam, melihat Lilin di atas saltar dan sebuah di antaranya padam. Lian Ing Nikowi mengikuti dan Nikowi itu menghela nafas, segera memberitahu bahwa baru saja mereka meminta jawaban pada kuan Impo Wasat, bahwa Lilin di depan Kyoklan padam dan itu berarti Bun Hwe I tak berjodoh dengan gadis itu. Kyoklan terpukul dan Bun Hwe I kebetulan datang. Dan ketika Bun Hwe I tertegun mendengar keterangan itu dan menjublak memandang Nikowi ini maka Lian Ing Nikow mengebutkan lengannya. Nah, karena itu percuma mengejar gadis itu, Kongcu. Sebaiknya kau lupakan dia dan pergilah, jodohmu adalah Mei Hang dan berbahagialah dengannya. Bun Hwe I berderbar, tak keruan. Dan Sutai sendiri, kemana mau pergi? Pini bebas kemana melangkah, Kongcu. Tapi Pini barangkali akan mengawasi Kyoklan. Baiklah, kalau begitu terima kasih, Sutai. Apa yang kau katakan ini akan kurenungkan baik-baik dan semoga kata-katamu benar. Aku tak jadi mengejar Kyoklan, biarlah ku kembali mencari Mei Hang dan terima kasih atas semua nasihatmu, Bun Hwe I memberi hormat. Siap melompat pergi tapi Lian Ing Nikow tiba-tiba menahan, berseru perlahan. Dan ketika Bun Hwe I tertegun dan Nikow itu tersenyum maka Nikow ini berkata, Kongcu, apa yang ku katakan tadi jangan sampai kau sesatkan. Harap kau mengerti dan tetap memegang kejujuranmu itu. Menyesatkan apa? Bagaimana? Tentang kejujuran itu, Kongcu. Bahwa kau harus tetap jujur tapi kejujuranmu itu harus luwes. Jangan kaku tapi jangan pula membuang kejujuran itu. Ah, ya. Aku mengerti, Bun Hwe I tersenyum. Aku tak akan mempergunakan ketidakjujuran dalam setiap langkahku, Sutai. Tapi aku juga akan mempergunakan kejujuranku dalam tindak tanduk yang luwes. Aku paham, aku mengerti. Terima kasih dan Bun Hwe I yang meloncat pergi tak dihalang Nikow itu lalu melesat dan lenyap di luar kelenteng, disusul tak lama kemudian oleh Lian Ing Nikow yang menuju ke utara, mengejar Kyoklan. Dan begitu dua orang itu meninggalkan kelenteng maka kelenteng tua itu pun sunyi dan sepi seperti semula. Tanda bintang. Menjelang tengah malam. Saat itu Hang Lem Mondar Mandir, belum didapat olehnya langkah yang tepat untuk menghadapi Menteri Hukeng. Malam itu dia bingung mencari akal, sudah bercakap-cakap dengan beberapa pembantunya termasuk Bong Kiat namun belum juga diperolehnya tindakan yang tepat untuk menghadapi Menteri itu. Dan ketika dia melipat tangan di belakang punggung dan mondar-mandir dengan kepala tunduk tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat memasuki kamarnya. Hang Lem, kau memikir apa? Hang Lem terkejut. Cepat dia memutar tubuh dan memandang, jari berkerotok dan siap mengibas. Dia tersentak karena seseorang datang tanpa diketahuinya, ini berbahaya. Tapi begitu dia melihat siapa yang datang tiba-tiba tertegun dan bengonglah Hang Lem. Eh, kau serunya pendek. Mau apa datang kesini? Mana temanmu si pangeran yang sombong itu? Hektometer, aku datang tanpa dia, Hang Lem. Aku kesini karena mendengar peperangan yang kau cetuskan. Hang Lem mendekat, Menteri, tetap waspada bersinar-sinar. Lalu apa maksudmu? Aku mau menghadapi lawan-lawanmu. Aku ingin membantumu. Haha, begitu mudah kau bicara, Nona? Kau mau membantu aku? Ha, tak perlu menipu, gadis siluman. Kau adalah temannya Bun Hwee dan tentu datang sebagai Matu-Metu-Wut Hang Lem tiba-tiba bergerak, jari menyambar dan tentu saja dia. Tidak percaya kepada gadis ini, pendatang gelap yang bukan lain Kio'lan adanya. Kio'lan telah meninggalkan Bun Hwee dan beberapa hari dalam perjalanannya ini ia. Mendengar berita pemberontakan itu, tertarik dan menuju ke sini dan segera mendengar nama Hang Lem, putra Hang Beng lama yang sakti itu. Dan ketika dia melihat pula Menteri Hukeng di pihak sana dan betapa Hang Lem siap berperang dengan Menteri itu mendadak Kio'lan timbul keinginannya untuk membantu Hang Lem, memusuhi Menteri itu karena Ho Taijen adalah sahabat Bun Hwee. Sekarang apa yang berbau Bun Hwee akan dimusuhinya, wajib dimusuhi dan karena itu Kio'lan lalu mempercepat larinya. Dalam perjalanan menuju ke utara ini dia semakin mendekati barisan besar itu. Dan ketika malam itu dia menyelingap mudah ke tempat pemuda ini dan kebetulan Hang Lem mondar mandir di kamarnya tiba-tiba Kio'lan muncul dan kini diserang. Plak Kio'lan menangkis, membentak dan dua-duanya tergetar. Hang Lem terdorong sementara Kio'lan juga terhauyuk. Dan ketika pemuda itu terkejut dan mau memberi aba-aba pada pasukan tiba-tiba Kio'lan memaki. Bo Chasihong, Tungau. Kalau aku ingin memusuhimu tak mungkin aku berani datang seorang diri ke tempatmu. Tahan dan sementara lawan tertegur dan dapat mempercayai kata-katanya gadis itu menyambung. Nah, sekarang dengarkan kata-kataku. Aku datang memang untuk membantumu, aku benci Menteri Hukang itu. Kau perlu tenaga untuk menghadapinya, bukan? Ya, Hang Lem menyeringai. Tapi bagaimana aku dapat percaya padamu, Nona? Bukankah kau murid? Tian San Giok Li dan sahabat Bun Hwee. Jangan sebut-sebut nama itu. Bun Hwee dan semua temannya adalah musuh kuah, Hang Lem terbelalak. Apa yang terjadi? Hektometer, begini caramu menyambut tamu. Aku tak mau bicara sambil berdiri, Hang Lem. Kalau kau tak suka aku datang ke sini tentu saja aku segera pergi. Ah ah, nanti dulu, Hang Lem terkejut melihat Kyok Lan mau memutar tubuh, tertawa. Tunggu dulu, Nona. Jangan pergi. Aku siap mendengarkan kata-katamu dan dapat percaya. Nah, mari duduk, silahkan pilih sendiri. Kau mau minum apa? Arak atau kopi atau teh panas? Aku tak mau minum. Aku datang bukan untuk mendapat jamuan, tapi kau minta aku menyambut. Ya, itu sudah cukup, Hang Lem. Tapi tak perlu berlebihan karena aku belum tahu apakah kau dapat menjadi sahabatku atau tidak. Kau duduklah, kita bicara dan tak perlu memanggil teman-temanmu kemari. Hebat Hang Lem tertawa bergelak. Kau bersikap seolah kau lah tuan rumah, Nona. Haha, baru kali ini aku bertemu tamu begini aneh dan sinting. Baiklah, aku duduk dan kita bicara. Hang Lem menarik kursinya, duduk dan kagum dan berseri-seri memandang gadis itu. Dulu bersama Mei Hang pernah dia tergila-gila kepada gadis ini. Kini gadis itu datang dan Hang Lem merasa mendapat suguhan mengasyikan. Wajah cantik itu tak bosannya dipandang. Dan ketika Hang Lem melotot dan bernafsu memandang lawannya maka Kyoklan menghardik. Matamu tahan sedikit. Jangan seperti orang rakus. Ah, Hang Lem terkejut, menyeringai lebar. Kau cantik, Nona. Kenapa aku tak boleh memandang? Aku kagum dan terus terang suka padamu. Aku ingin menjadi sahabatmu, tentu saja. Jangan pecingas-pecingis, Hang Lem. Aku tak suka. Kalau kau mau kurang ajar jangan harap aku membantumu. Kita boleh menjadi sahabat, tapi lebih dari itu jangan dulu. Baiklah, aku mengerti, Nona. Aku akan menahan diriku. Nah, katakan apa yang mau kau bicarakan dan kenapa datang ke sini. Aku mau membantumu. Ya ya, itu aku sudah tahu. Hang Lem memotong. Tapi ceritakan bagaimana kau mau memusuhi Menteri Hukang, Nona. Ini yang aku tidak mengerti dan merasa aneh. Aku benci Menteri itu. Dia sahabat Bun HWI Hektometer. Lalu, ya itu tadi, aku hendak memusuhi dan membunuh setiap yang dekat dengan Bun HWI. Kenapa begitu? Bukankah kau sahabat Bun HWI? Bun HWI pangeran sombong, Hang Lem. Dia, dia tak mau ku dekati setelah mengetahui dirinya. Maksudmu? Dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang sederajat dengannya. Orang-orang biasa macam aku tak diperdulikannya, padahal akulah yang dulu menyelamatkan nyawanya dari tangan Bong Loya Kioklan berbohong. Tentu saja tak mungkin bicara terus terang bahwa dia merasa gagal dengan Bun HWI. Bahwa Bun HWI rupanya memberatkan Mek Hang daripada dirinya. Dan ketika dia mengatakan itu dengan meco berapi-api dan Hong Lem mengangguk-angguk maka pemuda ini menyeringai aneh dengan muka berseri-seri. Ah, begitukah? Taulah aku, Bun HWI memang sombong, Nona. Sedari dulu aku juga tak suka padanya. Tapi jangan khawatir, aku akan di pihakmu dan kelak kita bekuk pangeran sombong itu. Aku percaya, kita sekarang sahabat dan pintu dibuka, sesosok bayangan melompat masuk. Hong Lem, siapa dia Bong Kiat berkelebat, melihat dua muda-mudi itu. Dan begitu ia mengenal Kioklan tiba-tiba pemuda ini berseru kaget. Eh, murid Tian San Giokli, Kioklan dan Bong Kiat yang terkejut serta melompat mundur tiba-tiba terbelalak dan kaget memandang gadis itu, lawannya sejak kecil. Tapi Hang Lem yang tertawa dan bangkit berdiri buru-buru menyambar lengan temannya itu, karena Bong Kiat siap mencabut senjata. Bong Kiat, tahan. Dia memang benar murid Tian San Giokli itu. Tapi dia bukan musuh, dia sahabat. Haha, tenang dan tekan debaran jantungmu, Bong Kiat. Nona Kiok datang dengan maksud baik-baik untuk membantu kita. Duduklah. Hang Lem yang menarik temannya untuk duduk di sampingnya lalu menjurah kepada. Kioklan. Nona, maaf. Kedatanganmu yang tiba-tiba memang mengejutkan kami semua. Bong Kiat belum tahu. Harap kalian tak bermusuhan dan mari kita lanjutkan pembicaraan, dan menekan jari Bong Kiat sedikit kuat. Hang Lem berbisik. Bong Kiat, dia datang membenci Bun HWI. Dan karena Menteri Hu Kang adalah sahabat Bun HWI maka dia datang untuk membantu kita. Hektometer, Bong Kiat mengusap keringatnya, masih ragu. Kita tak boleh percaya begitu saja, Hang Lem. Gadis ini berbahaya dan selamanya memusuhi kita. Tenanglah, ia datang seorang diri, Bong Kiat. Aku mempercayai kata-katanya dan tak perlu khawatir. Tanda petik. Baiklah, dan Bong Kiat yang duduk dengan berdebar di samping Hang Lem lalu memandang Kioklan dan diam-diam menekan kemarahannya. Tanya teringat gurunya, mendiang angsai moong yang dibunuh gadis itu, ditekan dan sudah mengangguk serta bersinar-sinar menghadapi tamu Hang Lem yang luar biasa ini. Kioklan datang seorang diri, bukan main beraninya. Dan ketika Kioklan memandang Bong Kiat dengan senyum mengejek gadis itu menjenek. Bong Kiat, tak usah khawatir. Betul kata-kata temanmu itu, aku datang seorang diri. Haha, kau rupanya mendengar bisikan kami, Nona. Sudahlah, tak perlu mendongkol dan teruskan pembicaraan tadi. Aku sudah bicara, aku ingin membantu kalian. Kalau kalian menerima tentu saja aku menganggap kalian sebagai sahabat. Dan tentang sikapku sudah kusebutkan tadi, aku hendak memusuhi dan membunuh orang-orang yang menjadi sahabat Bun HWI. Kenapa Bong Kiat bertanya? Sebab yang remeh, Bong Kiat, Hang Lem tertawa, mendahului. Nona Kiok ini disakiti hatinya karena Bun HWI sekarang sombong. Dia tak mau bergaul seperti dulu, Bun HWI hanya mau bergaul dengan orang-orang yang sederajat karena dia adalah pangeran. Itu alasannya. Ah, begitukah Bong Kiat ragu? Seingatku Bun HWI mau bergaul dengan siapa saja, Hang Lem. Dulu di dusun kileng saja teman-temannya adalah buruh-buruh tani yang menjadi bawahan ayahku. Ah, itu dulu, Bong Kiat. Manusia selalu cenderung berubah, bukan? Sekarang setelah bertemu Sri Baginda Kaisar dan diaku pangeran maka Bun HWI berubah. Dia memang sombong. Ah, gadis ini disakiti hatinya dan memang wajar. Kita harus berpihak padanya dan memusuhi pemuda itu. Lalu, kita sahabat, biarkan Nona Kiok menghadapi Menteri Hukeng dan besok kita serbu barisan Menteri itu. Hektometer, Kiok lantak sabar. Aku pribadi ingin menggempurnya sekarang, Hang Lem bagaimana kalau malam-malam begini kita serang? Ah, kau baru datang, Nona. Kau perlu istirahat. Aku tak butuh istirahat. Aku ingin menyerang dan membunuh Menteri itu. Hahaha Hang Lem saling pandark dengan temannya. Bagaimana pendapatmu, Bong Kiat? Sudah siapkah pasukan kita? Bong Kiat tertegun. Tadi dia mendengar laporan pengawal akan menyelinapnya bayangan tak dikenal ke tempat Hang Lem, betapapun gerak-gerak Kioklan tak dapat lolos di bawah pengawalan ketat pasukan besar itu. Dia dikejar tapi pengawal tak dapat mencegahnya, gadis ini memang bukan lawannya pengawal. Dan ketika beberapa pengawal melaporkan pada Bong Kiat dan pemuda itu mau memberi tahu Hang Lem ternyata bayangan yang dilihat pengawal itu adalah Kioklan adanya dan gadis itu telah bercakap-cakap dengan Hang Lem, tertegun dan terkejut mendengar pertanyaan itu. Sekilat pikiran tiba-tiba merasuk. Benar juga, kalau pasukan mereka menyerbu di tengah malam dan maksud baik Kioklan dapat diuji dalam serangan ini maka mereka tak perlu ragu dan dapat mempercayai gadis itu, hilang kecurigaan dan gadis ini perlu dibuktikan ikhtikat baiknya. Betapapun dia masih sanksi. Maka begitu Hang Lem bertanya dan isyarat mata pemuda itu memberi tanda tiba-tiba Bong Kiat tersenyum dan mengangguk, tertawa. Aku kira setuju saja, Hang Lem. Tapi bagaimana dengan pasukan sendiri? Siapkah mereka? Ah, kenapa bertanya Kioklan menukas? Pasukan dapat diperintah, Hang Lem. Kalau kau pimpinan di sini dapat saja kau membangunkan mereka dan bertempur. Ini kesempatan baik, ku kira tak perlu berpikir panjang. Wah, betul, Nona. Tapi di sana ada Menteri Hukeng aku yang menghadapi, serahkan dia padaku. Haha, kau sanggup. Serat Kioklan mencabut pedang, bangkit dengan gagah. Aku tak takut setan atau iblis, Hang Lem. Biar sepuluh Menteri Hukeng pun aku sanggup menghadapi. Hang Lem tertawa bergelak. Kegagahan dan keberanian gadis ini segera memikat hatinya, Hang Lem memberi tanda dan cepat bongkiat mengerti. Dan ketika malam itu juga San Chiang Kun dan lain-lain dipanggil maka tertegun dan kagetlah panglima ini mendengar rencana Hang Lem. Bahwa mereka menyerbu sekarang dan seorang pendekar wanita berada di pihak mereka, San Chiang Kun terkejut karena segera dia mengenal Kioklan, meskipun tak langsung karena dulu ketika Kioklan dan Mi Hang menghadapi Hang Beng lama di istana cukup hanya orang melihat gadis ini. San Chiang Kun tiba-tiba merasa gagal dengan utusannya, percuma lagi Ahem menghubungi Menteri Hukeng itu. Dan ketika malam itu juga pasukan dibangunkan dan bergerak ke depan maka pada kentongan ketiga, tiga jam sebelum matahari terbit di ufuk timur pasukan Hang Lem menyerbu, pasukan Yi Chiang Kun yang dibantu Utajin. Gegerlah pagi itu. Serangan mendadak yang dilakukan Hang Lem ini mengejutkan lawan. Yi Chiang Kun tersentak dan dibangunkan dari tidurnya. Pang lima ini bergegas dan sudah melihat pertempuran dan api di mana-mana. Lawan bersorak dan menyerbu, lima ribu orang mengepung seribu pasukan yang dipimpan Pang lima ini. Hiruk pikuk suasananya, kacau keadaannya dan Hang Lem serta bong. Kiat mengobrak abrik pasukan musuh di sebelah kiri dan kanan, mengapit dan membakar semangat pasukannya untuk membabat siapa saja. Dan ketika dua pemuda itu menerjang dan merobohkan lawan sambil tertawa-tawa maka di tengah, menyerbu dengan gagah dan penuh keberanian muncullah seorang gadis yang membacok dan menabas lawan dengan pedangnya yang sudah bermandi darah. Ayo serbu, bunuh mereka. Seruan ini mendapat sambutan ramai dari pasukan Hang Lem. Itulah Kyok Lan yang mengamuk tanpa ampun lagi, menerjang dan merobohkan lawan yang dijumpainya. Tentu saja tak ada yang dapat melawan dan pasukan yang diserbu kalang kabut. Untuk pertama kalinya Kyok Lan berperang melampiaskan dendam, seluruh sakit hati dan kekecewaannya ditumpahkan di sini. Dan ketika dia mengamuk dan terus maju membuka jalan darah tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan berhenti di depannya. Hektometer, kaukah, nona bayangan itu terkejut, menghadang dan pasukan Yi Chiang Kun tiba-tiba bersorak. Seorang laki-laki gagah dengan kumis tipis namun berwibawa telah berdiri di depan Kyok Lan, menangkis dan membuat pedang gadis itu terpental ketika menyapu sepuluh pasukan lawan yang ada di depan. Kyok Lan terkejut dan segera memandang. Dan ketika di tengah-tengah sorakan musuh dan api yang membakar sana-sini maka Kyok Lan mengenal siapa lawannya itu. Hu Taijin, ya, aku. Bagaimana kau membantu pemberontak, nona? Mana putra Hang Beng lama yang mengacau itu Hu Kang menteri yang gagah ini mengerutkan kening. Dia sungguh tidak mengira bahwa Kyok Lan tiba-tiba ada di situ, menyerang dan membantu musuh karena kedatangan gadis ini belum didengar beritanya. Hu Taijin memang tak tahu karena Kyok Lan memang baru tiba, membantu dan menyerang dan justetut di Allah yang menyarankan serangan mendadik itu. Dua pasukan di sekitar dua orang ini berhenti dan masing-masing menonton. Hu Taijin merah mukanya dan marah. Tentu saja menteri ini marah karena tanpa sebab yang jelas tahu-tahu Kyok Lan menyerbu di situ, membunuh-bunuhi pasukannya dan kini tegak menantang di depannya. Dan ketika itu menteri itu menegur dan Kyok Lan terkejut tiba-tiba gadis ini sudah menerjang dan tidak banyak bicara lagi. Menteri Hu Kang, tak perlu kita bicara. Ayo sambut dan terimalah pedangku, Sing Kyok Lan menusuk, tubuh melompat dan pedang pun menuju tenggorokan menteri itu. Dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa gadis ini melakukan jurus yang disebut bintang meluncur menuruk bumi, serangannya kuat dan cepat. Tapi lawan yang tentu saja naik darah dan tidak dijawab tiba-tiba menampar. Plak! Kyok Lan melengking. Untuk kedua kalinya dia tertolak, pedang terpental tapi ia sudah menyerbu lagi. Cepat dan kuat ia melakukan tusukan dan tikaman, pedang berkelebat menyilaukan mata menyambar menteri Hu Kang, dikelit dan sudah mengejar lagi dengan bacokan dan babatan. Dan ketika menteri itu harus berlompatan dan serangan demi serangan dikelit atau ditangkis. Maka Kyok Lan tiba-tiba berseru keras menggerakkan tangan kirinya dengan kepertan-kepertan dua jurus Sakti Sing dan Sian. Airh, ini peninggalan cupunaga. Hebat! Ganas Hu Taijin terkejut, segera membentak dan melihat perubahan serangan-serangan itu. Tentu saja dia mengenal ini karena Hu Kang atau Hu Taijin ini adalah sute dari mendiam pek mao Xinjin, cepat berkelebat dan menghindari serangan-serangan berbahaya itu. Jari Kyok Lan mencicip dan sinar-sinar putih menyambar bagai pisau-pisau panjang yang menghujani tubuh lawannya itu. Hu Taijin menangkis tapi lengannya tergetar, lawan terdorong tapi sudah menyerang lagi, cepat dan bertubi-tubi hingga menteri ini kewalahan. Dan ketika pedang di tangan Kyok Lan juga bergerak menyerang dan mengelilingi tubuh lawannya ini maka Hu Taijin tak dapat mengelak saja dan harus membalas, berseru keras dan meloncat tinggi menghindar semua serangan-serangan di bawah. Menteri ini terbelalak melihat jurus-jurus Sing dan Sian itu, dia sudah pucat membayangkan Kyok Lan mengeluarkan jurus-jurus berikut, warisan ilmu sakti dari peninggalan cupunaga. Tapi melihat gadis itu hanya mengeluarkan jurus-jurus itu saja dan mengulang serta meneruskan serangannya dengan 18 gerakan dalam setiap jurusnya tiba-tiba menteri ini lega dan meluncur turun dengan kibasan lengan di kiri kanan tubuhnya. Plak Des Kali ini Kyok Lan terguncang. Tamparan atau kibasan lengan dari menteri Hu Kang itu membuat dia mengeluh, secara cerdik dan lihai menteri ini menangkis serangannya dari atas, tidak secara langsung, jadi menindih dan menekan pukulannya. Dan ketika Kyok Lan terhoyung dan marah menyerang lagi maka Hu Taijin mulai hapal dan tertegun menegurnya. Nona, kau seperti siluman kesetanan. Mana Bun Hwee dan kenapa membantu pemberontak? Siapa yang mempengaruhimu? Keparat, tak usah bertanya-tanya, Hu Taijin. Bun Hwee tak ada di dekatku dan aku tak peduli padanya. Tapi kau sahabatnya, kau utplak Hu Taijin menghentikan kata-katanya. Menangkis dan melempar kepala ke belakang ketika Kyok Lan mencicip menusuk lehernya, hampir dia terlambat dan menteri ini marah. Dia bersabar dan coba mengorek keterangan tapi gadis itu malah mengganas. Dan ketika Kyok Lan memekik dan kembali menusuk serta dibantu cicipan jari-jari saktinya maka menteri ini tak dapat bercakap-cakap lagi dan harus waspada, menghindar dan membalas dan segera dua pasukan yang bertempur menghentikan serangannya, menonton dan berkumpul dan tak lama kemudian Kyok Lan menambah kecepatannya. Dengan penasaran dan gusar ia menyerang bertubi-tubi tubuh menteri itu. Dan ketika Kyok Lan melengking dan mengerahkan ginkang berkelebat lenyap menusuk dan menampar maka lawan pun tiba-tiba berseru keras dan lenyap pula mengimbangi kecepatannya. Plak-plak. Kyok Lan dan Hu Taijin sudah saling serang dan tangkis. Tubuh keduanya sudah hilang dalam bentuk bayangan, masing-masing membentak dan melepas pukulan atau tendangan, juga ketukan. Hu Taijin kini mengeluarkan ilmunya yang berhawa dingin, soat Kong Jiu, pukulan sinar salju. Tepat dan cepat dia menangkis jari-jari mencicit yang dipunyai Kyok Lan, jari-jari yang mengeluarkan hawa panas dan kini mulai bertemu dengan pukulan-pukulan dingin yang dipunyai menteri ini. Dan ketika Hou Kang mengerahkan tenaganya dan sedikit tetapi pasti ia dapat mendesak atau menekan jari-jari panas yang dimiliki Kyok Lan maka beberapa jurus kemudian Kyok Lan menggigit bibir dan nyaris memaki-maki menteri itu yang selalu mementalkan serangannya, bahkan pedangnya mulai bengkok dan patah bertemu tubuh Hu Taijin yang kebal, atos dan kuat karena menteri ini mengerahkan sinkangnya menolak tusukan atau bacokan senjata tajam itu. Kyok Lan mendesis karena Hu Taijin membuat dia terdorong. Dalam beberapa kali adu sinkang ternyata dia kalah kuat. Menteri itu betul-betul lihai dan dia masih kalah beberapa tingkat dibanding lawannya ini. Kyok Lan berteriak dan kembali menyerang. Tapi ketika pedangnya malah patah lagi dan satu pukulan dari menteri itu mengenai pundaknya dan Kyok Lan terpelanting maka gadis ini menjerat dan menjadi kalap. Hu Taijin ku bunuh kau. Atau kau boleh membunuhku dan Kyok Lan yang kini menyerang mengandalkan dua jurus saktinya lalu menggerak-gerakan jari dan mengepret atau menusuk tapi lawan menangkis secara cerdik. Kembali Kyok Lan terhoyung sementara lawan kian kuat menekan. Menteri Hu Kang siap merobohkan gadis ini dalam beberapa menit lagi, tinggal menanti kesempatan dan berhati-hati terhadap jari-jari lawan yang mencicip-cicip dalam jurus-jurus sakti itu. Betapapun dua jurus sakti ini memang hebat dan Hu Taijin berkali-kali keserempet. Tapi karena dia mampu menjaga dirinya dengan baik dan kini Kyok Lan terpelanting atau terhoyung setiap bertemu Sinkang dengannya maka dua jurus sakti itu tak banyak berguna lagi menghadapi menteri yang kosen ini. Lain halnya kalau Kyok Lan memiliki Sinkang setingkat dengan menteri itu, atau dia memiliki jurus-jurus lain selain Sing dan Sian. Kyok Lan lemah dalam hal ini dan menteri Hu Kang tahu itu. Dan ketika Kyok Lan selalu terhoyung dan setiap pukulannya juga selalu meleset di kelit menteri itu maka satu dorongan kembali mengenai pundak kanan Kyok Lan. Des. Kyok Lan terpelanting bergulingan. Untuk kesekian kalinya dia merjerit memakil lawan, Hu Taijin berkelebat dan siap menotoknya. Kyok Lan menjauh dan melompat bangun. Dan ketika ia menyerang lagi namun gagal dan lawan malah menampar dengan pukulan jarak jauh tiba-tiba Kyok Lan mengeluh ketika ia harus terguling-guling lagi, jatuh dan menteri Hu Kang berkelebat. Sekaranglah saatnya menteri itu akan melumpuhkan Kyok Lan. Tapi persis menteri itu membentak mengayun lengannya sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat dan Hang Lam muncul. Hu Taijin, mampuslah. Pasukan menjadi ribut. Hang Lam tadi mendorong pasukan lawan, mereka tersibak dan jatuh tunggang-langgang. Beberapa di antaranya bahkan terlempar untuk akhirnya terbanting remuk. Pemuda ini membentak pasukannya agar menyerang pasukan lawan, meloncat dan menubruk menteri Hu yang akan merobohkan Kyok Lan. Dan begitu dia membentak menerjang menteri itu maka Hu Taijin terkejut dan cepat membalik, menangkis serangan ini meninggalkan Kyok Lan. Bless! Hang Lam mencelak tiga tombak. Soat Kong Jiu yang dilepas menteri itu dasyat sekali. Hu Taijin mengerahkan sinkangnya karena tahu lawan yang kuat membokong. Pukulan dingin itu membuat Hang Lam menjerit dan langsung beku, tubuh dan pakaiannya tak ada yang lemas. Tapi begitu Hang Lam menggereng dan menggoyang tubuhnya seperti anjing kena air tiba-tiba pukulan dingin yang membuat tubuhnya beku itu mencair dan dia pun dapat bergerak kembali, memekik dan menerjang lagi dan Kyok Lan di sana juga melompat bangun. Gadis ini menampar seorang pengawal dan merampas tombaknya, Hang Lam berteriak agar dia membantu. Dan ketika Hang Lam menyerang tapi Hu Taijin lagi-lagi menangkis maka Kyok Lan melecik dan menusuk ulu hati menteri itu dengan tombak rampasan. Krek tombak patah, Kyok Lan terkejut dan Hu Taijin membalik. Satu tendangan membuat Kyok Lan terpelanting, roboh bergulingan dan berteriak kaget. Tapi Hang Lam yang sudah menyerang dan tidak membiarkan menteri itu mengejar Kyok Lan cepat membentak dan melepas pukulan pendek, siku menyodok dan Hu Taijin terdorong. Dalam gebrak-gebrak cepat itu Hu Taijin ternyata berhas didekati, disodok tapi menteri itu tidak apa-apa. Hang Lam malah merasa sikunya nyeri, dia tadi serasa menyodok baja. Dan ketika menteri itu terbelalak dan marah memandangnya maka Kyok Lan sudah mencabut jarum emasnya dan menerjang memaki menteri itu, disusul Hang Lam yang berkelebat melepas pukulan kedua. Hampir berbareng mereka menyerang Hu Taijin dari kiri kanan. Tapi Hu Taijin yang marah mengembangkan lengan ke samping kiri dan kanan tiba-tiba menangkis dan menolak keduanya. Plak des. Dua-duanya terpental. Kyok Lan dan Hang Lam menjadi marah, pasukan yang menonton sudah saling serang lagi dan keadaan menjadi kacau. Kyok Lan yang terlempar di daerah musuh mendapat tusukan dan bacokan golok, menangkis dan merampas golok itu. Lalu begitu ia melompat bangun dan menggerakkan senjatanya maka si pemilik golok berteriak ngeri dan terjungkal mandi darah, ditinggalkan dan Kyok Lan sudah menerjang menteri itu, mengeroyok. Ganti berganti mereka menyerang dari kiri atau kanan, atau muka dan belakang. Dan Hu Taijin yang geram membentak gusar lalu melayani keduanya dan cepat serta kuat menteri itu menolak serangan-serangan mereka. Golok dan jarum di tangan Kyok Lan hampir menghadapi menteri yang kebal itu, tak lama kemudian golok di tangan Kyok Lan malah patah, tinggal jarum emasnya yang diwarisi dari mendiang subonya itu. Kyok Lan berhati-hati dan selalu menyelamatkan senjatanya bila bertemu langsung dengan pukulan lawan, mengelak dan menyerang lagi dan menteri ini semakin marah. Hang Lam di sebelahnya juga melakukan pukulan-pukulan Sinkang. Dan ketika dua anak muda itu berkelebatan menyambar-nyambar dan menteri Hou melengking tinggi tiba-tiba menteri itu melepas pukulan lain dengan tangan kirinya, mendorong dan mengebut sementara pukulan Soat Kong Jiu di tangan kanan tetap berjalan, menangkis dan menolak serangan lawan dengan Sinkang terus ditambah. Hawa dingin membuat Kyok Lan kini menggigil, jari-jari menteri itu berkerotok seperti es menggempur semua pukulan-pukulannya, juga pukulan-pukulan Hang Lam. Dan ketika tangan kiri menteri itu bergerak dan sebuah pukulan lain menyambar mereka mendadak Kyok Lan terkejut ketika hawa panas dan dingin berganti-ganti menyerang dari tangan menteri itu. Pek In Chiang, pukulan Mega Hang Lam berseru kaget. Kyok Lan terbelalak karena dari tangan kiri menteri itu kini mengebul kumpalan tenaga mirip Mega, tebal dan mendorong mereka hingga sesak nafas. Kyok Lan tersentak karena sekarang dia diserang kumpalan pukulan aneh itu sekaligus hawa dingin yang luncur dari tangan lawan yang lain, Soat Kong Jiu. Kiranya menteri Huk Yang mengeluarkan dua ilmunya sekaligus, Pek In Chiang dan Soat Kong Jiu. Dan ketika Kyok Lan lambat berkelit karena tubuh menjadi kaku diserang hawa dingin maka pukulan Mega itu menyambar mukanya dan Hang Lam berseru kaget. Awas! Kyok Lan terbelalak. Ia tak dapat mengelak, sudah tak keburu. Maka melempar kepala ke belakang gadis ini coba menghindar tapi tetap terlempar, mengeluh dan terbanting di sana dan Kyok Lan tak dapat segera bangun. Tubuhnya seakan beku dan kini menerima pukulan Mega itu, kedinginan. Bagian leher ke bawah serasa direndam es tapi mukanya serasa dimasukkan bongkahan api. Kyok Lan merintih. Dan sementara dia pucat tergeletak di tanah tiba-tiba seorang prajurit menusukan tombaknya ke dada gadis ini. Keparat. Bentakan itu disusul berkelebatnya bayangan seseorang. Kyok Lan terkejut diserang musuh, tombak menyambar dan dia tak dapat mengelak. Saat itu tubuhnya masih kaku dan ia sedang memulihkan jalan darahnya. Untunglah bongkiat, bayangan itu, datang menolong. Pemuda ini berkelebat dan langsung menangkis tusukan tombak itu, tangan melayang dan tombak pun patah. Dan ketika bongkiat menendang dan prajurit itu menjerit maka prajurit ini terbanting dan tidak bernyawa lagi ketika amruk di tanah. Terima kasih Kyok Lan dapat melompat bangun, berkeringat memandang bongkiat tapi bongkiat sudah membantu Hang Lem. Ditinggal Kyok Lan putra Hang Beng lama ini menjadi terdesak hebat, soat Kong Jiu dan Pek In Chiang yang dilancarkan berganti-ganti oleh Hou Taijin itu membuat pemuda ini kewalahan. Dua kali dia terhantam tapi dua kali dia bangun lagi, pemuda ini mulai membaca mantra dan Hou Taijin melihat tuap kehitaman muncul di ubun-ubun pemuda ini. Menteri Hu terkejut karena itu tahilmu iblis merekat tulang menyambung nyawa, tulang yang retak bakal tersambung lagi dan nyawa yang putus bisa dihidupkan kembali, ilmu setan yang hanya dimiliki satu-satunya oleh Hang Beng lama. Kini putranya itu mempergunakan ilmu itu untuk menghadapinya. Dan ketika pemuda itu tertawa aneh dan Hou Taijin membentak maka satu pukulan kuat menghantam leher pemuda itu. Des! Hang Lem terbanting mengeluh roboh. Kali ini Hu Taijin melakukan pukulan berat, pemuda itu tak dapat bangun dan hidung serta mulutnya mengeluarkan darah. Napas Hang Lem berhenti keluar masuk dan pemuda itu diam tak bergerak. Pukulan tadi gampang diduka menewaskan Hang Lem, setidak-tidaknya melukai berat pemuda itu. Tapi begitu uap hitam di atas kepala pemuda ini berputar-putar dan masuk kembali ke dalam kepala mendadak Hang Lem bergerak dan hidup lagi. Keparat Menteri Hu Kang Gusar. Kau anak iblis, bocah si Hong. Aku akan mencari kelemahanmu dan membuatmu tak dapat hidup lagi. Dan menteri ini yang memarah serta menyerang lagi lalu menotok dan menghentikan jalan darah Hang Lem di dada kiri, Hang Lem roboh lagi namun bangkit lagi, tak lama kemudian. Totokan atau serangan itu tadi ternyata tak dapat membuat pemuda ini tewas, Hang Lem telah dilindungi ilmunya yang aneh itu. Dan ketika Hu Tai Jin semakin marah dan mengganti-ganti sasarannya ke tubuh Hang Lem yang lain untuk mencari kelemahan pemuda ini maka bangkit muncul dan menyerang menteri itu, disampok dan bangkit terpental tapi maju lagi. Dua pemuda ini sekarang mengepung menteri itu tapi Hu Tai Jin dapat mengatasi. Serangan-serangan bangkit semua ditolak, bahkan tiga kali pemuda itu terbanting kesakitan dihantam balik pukulan menteri ini. Bong kia tidak seperti Hang Lem, murid mendiang angsai moong ini harus lebih berhati-hati dibanding temannya. Dan ketika dua pemuda itu mengeroyok dan Hu Tai Jin naik darah akhirnya Kiyoklan datang lagi menerjang menteri itu, pertempuran di luar tetap berjalan ramai sementara Hu Kang sibuk mencari kelemahan Hang Lem, pemuda inilah yang dirasa paling sukar ditundukan dan amat menjengkelkan. Tapi ketika Hu Tai Jin menghadapi tiga muda mudi itu dan berkali-kali dia mementalkan serangan Kiyoklan atau Bong Kiat mendadak sebuah angin bertiup dan seruan berat terdengar menegur Hang Lem. Hang Lem, kau tak menuruti nasihat Pin Cheng, aku? Kau masih mau membuat onar di sekitar sini? Omi Tohut, Pin Cheng akan memberitahukan pada Hu Tai Jin pusat kelemahanmu, Hang Lem. Kau hentikan seranganmu atau Pin Cheng akan turun tangan seorang kakek tiba-tiba muncul, berdiri dan sudah berada di belakang Hang Lem dengan kero mengejutkan. Dia adalah seorang lama tinggi kurus dengan jubah kuning, Hang Lem kaget melihat kehadiran lama ini. Dan ketika dia tertegun dan dua temannya masih menyerang Menteri Hu Kang maka seorang Nikow pun muncul menegur Kiyoklan. Airh, kau juga tersesat sedemikian jauh, Kiyoklan? Hentikan seranganmu dan lihatlah Pin Mi, Wood sebatang tongkat menahan jarum emas di tangan Kiyoklan. Itulah Lian Ing Nikow yang sudah memalangkan senjatanya. Jarum menancap dan Kiyoklan pun berseru kaget, senjatanya tersedot di batang tongkat. Dan ketika dia berteriak dan gentar melibat kedatangan Nikow ini mendadak sebuah tendangan Hu Tai Jin mengenai pinggangnya, dia terlempar dan Kiyoklan terbanting. Dan ketika Kiyoklan melompat bangun dan mau menyerang lagi mendadak bayangan Lian Ing Nikow berkelebat dan Nikow itu mengetuk pundaknya. Kiyoklan lemas dan tiba-tiba roboh. Tanpa sadar Kiyoklan telah ditotok Nikow sakti itu, Lian Ing Nikow menegur dirinya dan meminta maaf pada Hu Tai Jin, yang saat itu kembali melepas satu tendangan keras ketubuh Bong Kiyat, pemuda ini terpelanting dan terguling-guling. Dan ketika Bong Kiyat terkejut karena dua temannya tiba-tiba berhenti menyerang dan Kiyoklan disambar Nikow tak dikenal itu tiba-tiba Nikow ini telah melesat dan membawa pergi gadis itu, disusul kemudian oleh gerakan Hang Lem yang gentar melihat supeknya, Hang Sin Lama, muncul di situ. Itulah Lama Sakti yang menjadi Su Heng, kakak seperguruan, ayahnya sendiri. Hang Lem berkelebat dan memaki supeknya itu, Seng Supek berkomat kamit tapi tidak mengejar, tinggal Hu Tai Jin yang tertegun melihat semuanya ini, berhenti dan melotot pada Bong Kiyat yang terkesiap. Pemuda ini cepat meloncat dan menyelinap di balik ribuan pasukan yang sedang bertempur. Hu Tai Jin membentak namun disambut beberapa senjata rahasia yang ditangkis runtuh. Menteri Hu Hendak menangkap Bong Kiyat namun gagal, pemuda itu dengan cerdik dan licik telah menyelinap di balik ramainya pertempuran, menghilang dan sebentar kemudian Menteri ini membentak agar pasukan berhenti berperang. Hang Lem dan Bong Kiyat telah kabur dari situ. Kibasan dan dorongan Menteri ini membuat lawan tak keruan. Dan ketika pertempuran berhenti dan Hu Tai Jin kembali ke tempat semula ternyata Hang Xin lama yang tadi dilihatnya sudah tak ada lagi di situ, pagi pun tiba dan matahari menerangi bumi dari sebelah timur. Sinarnya yang keemasan menyapu lembut sosok-sosok tubuh yang bergelimpangan, itulah korban pertempuran beberapa jam ini, Hu Tai Jin tertegun. Dan sementara Menteri ini mengusap keringatnya dengan muka merah maka Yi Chiang Kun muncul diiringi San Chiang Kun dan Tiao Chiang Kun serta Hien Chiang Kun. Maaf, Yi Chiang Kun memberi hormat. Inilah rekan-rekan yang memberontak, Tai Jin. Mereka menyerah dan ingin menghadap dirimu. Ampun San Chiang Kun sudah menjatuhkan diri berlutut. Kami berulang-ulang ingin menemuimu, Tai Jin. Tak berhasil dan berkali-kali gagal karena kami tak berdaya di bawah ancaman Hang Kong Chu itu. Semalam kami mengiring utusan, apakah Tai Jin menemuinya dan membaca surat kami? Kami datang untuk menyerahkan diri, kalau kami dianggap berdosa kami siap menerima hukuman mati. Hektometer, 3 panglima itu tegang. Aku telah menerima utusanmu, San Chiang Kun. Ahem si tukang rumput, bukan? Aku telah membaca surat kalian, dan dapat mengerti. Tapi aku tak mengerti bagaimana kalian menyerang pagi-pagi buta dan datang bersama gadis siluman itu. Maaf, Tiao Chiang Kun kini maju bicara. Kami sebenarnya juga tak mengerti bagaimana semuanya itu terjadi, Tai Jin. Tapi tengah malam tadi gadis itu datang dan meminta Hang Kong Chu melakukan serangan mendadak. Tengah malam tadi? Ya, tengah malam tadi, Tai Jin. Di saat baru 2 jam kami mengirim utusan kepadamu. Jadi gadis itu baru berkumpul dengan pemuda-pemuda keparat itu. Begitulah menurut yang kami ketahui, dan kami sendiri juga terkejut melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Hek Tomekar, Menteri ini mengangguk-angguk. Aku akan menyelidiki ini lebih lanjut, Tiao Chiang Kun. Tapi kalian harus menghadap Seri Baginda. Betapapun kalian harus mempertanggungjawabkan ini di istana, kalian harus melapor sendiri kepada Seri Baginda. Tiao Chiang Kun dan dua temannya Girang. Perintah ini sama dengan ampunan dari Menteri itu. Mereka lega dan gembira karena Ahim Keburu menyampaikan surat mereka kepada Menteri ini, kalau tidak mungkin mereka tak akan dipercaya dan dihukum. Kedudukan mereka yang sulit membuat tiga panglima itu bingung. Tapi begitu Hu Tai Jin memerintahkan mereka ke istana dan tidak memberi hukuman di situ, maka Tiao Chiang Kun dan dua temannya menjadi Girang karena ini pertanda baik bagi mereka. Mereka tak dikenakan hukuman kecuali sanksi administratif tentunya, itu mereka maklum. Dan ketika pagi itu tiga panglima ini mengatur pasukannya dan bersama Ye Chiang Kun mereka mengurus yang luka atau tewas. Ternyata 500 pasukan Tibet yang dibawa Hang Lam kabur, sudah menyelamatkan diri dan mereka cepat menghilang begitu mendengar pemuda itu lari. Hang Xin lama muncul dan tentu saja tak ada pasukan Tibet yang tidak mengenal kesaktian lama itu. Dan ketika semua dicacah dan ternyata 600 lebih yang luka-luka dan tewas, maka hari itu Hu Tai Jin menyuruh Ye Chiang Kun mengawasi pasukannya. Biar semua pasukan di sini dulu. Aku akan mencari jejak dua pemuda itu. Kalau mereka tak kelihatan di sekitar sini dan keadaan aman aku akan kembali dan membawa kalian ke tempat San Chiang Kun yang kosong. Baiklah, Ye Chiang Kun menjawab, mengangguk dan Hu Tai Jin sudah meninggalkan pasukannya. Dengan ilmunya yang luar biasa menteri ini mencari jejak Hang Lam dan Bong Kiat, Siapa tahu pemuda-pemuda itu masih ada di sekitar situ, beberapa hari dia berkeliling tapi pemuda-pemuda yang dicari tak ada. Dan ketika dia kembali dan merasa aman dan memerintahkan sisa pasukannya ke barat dan menduduki pos-pos semula di tapal batas maka hari itu menteri ini meninggalkan pembantunya kembali ke kota raja. San Chiang Kun dan duarkannya sudah mendahului dan Hu Tai Jin memerintahkan penjagaan beranting, artinya kalau ada kejadian seperti itu lagi diharap Ye Chiang Kun melapor ke tapal batas sebelahnya, dan Panglima di tapal batas sebelah akan melapor pada yang sebelahnya lagi. Begitu sampai ke kota raja, tak perlu langsung pada menteri ini karena halangan mungkin lebih besar, Hang Lam atau pengacau yang lain dapat mencegap di tengah jalan, seperti apa yang telah dialami San Chiang Kun itu. Dan ketika hari itu menteri ini dapat memadamkan pemberontakan dan kembali ke kota raja maka untuk beberapa waktu wilayah sebelah barat ini menjadi aman dan tapal batas tak mendapat gangguan. Tanda bintang. Mana Mei Hong? Begitu Bun HWI bertanya pada seorang anggauta HWAI Kaipang. Hari itu dia telah memutuskan menemui gadis ini. Maksudnya kepada Kyoklan gagal dan Bun HWI merasa nasihat Lian Ing Niko baik, sekarang pergi ke tempat Mei Hong namun tak menemukan gadis itu. Bun HWI penasaran dan berkeliling. Tapi ketika seluruh tempat dirasa gagal dan heran tak menemukan gadis itu maka Bun HWI bertanya pada seorang anggauta HWAI Kaipang yang tentu saja terkejut melihat kedatangan Bun HWI yang tiba-tiba berkelebat dan tahu-tahu berada di depannya seperti iblis. Ah, siapa Kongcu pengemis itu malah bertanya, tak mengenal Bun HWI karena memang jarang pemuda itu bergaul dengan orang-orang HWAI Kaipang. Bun HWI terlalu akrab dengan Mei Hong dan tidak memperdulikan para anggauta. Pemuda biasanya memang begitu, kalau sudah ketemu pemudi yang lain-lain tak dihiraukan. Dan ketika Bun HWI menjadi tak sabar dan balas ditanya pemuda ini menjadi gemas. Aku Bun HWI, sahabat pangcumu, ketua, itu. Oh, Bun Ongya, pangeran Bun pengemis itu terkejut. Ah, pangcu tak ada, Ongya. Pergi pengemis itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, pucat dan kaget karena seorang pangeran datang kepadanya. Tapi Bun HWI yang terkejut mendengar jawaban itu tiba-tiba menarik bangun pengemis ini. Apa, pergi? Pergi kemana? Hamba tak tahu, Ongya. Pangcu tidak memberi tahu. Kalau begitu siapa yang tahu? Siapa wakil ketua? Tiba-tiba? Terima kasih.